Menang kami sambut, kalah kami jemput. Itulah istilah yang digunakan supporter tim nasional Indonesia saat menyebut kedatangan tim Garuda Muda di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Rabu Malam. Meski gagal penuhi target emas dan hanya raih posisi ketiga, anak asuh Louis Mila tetap dapat sambutan yang meriah dari masyarakat. Hal tersebut tak lepas dari penampilan maksimal yang telah diberikan oleh Hansa Muyama dan kawan-kawan. Itu saja kita, harusnya yang final itu kita, bukan Malaysia. Seluruhnya baik sih, seluruhnya baik. Cuma kurang beruntung saja kita. Gagal raih target DC Games, fokus tim nasional U22 kini langsung beralih ke ajang Asian Games yang akan berlangsung Agustus 2018 mendatang di Jakarta dan Malemba. Kemungkinan besar, kemungkinan besar hampir semua ya, hampir semua dipertahankan. Mungkin ada tambah sulam saja di beberapa posisi. Dan kita akan melihat nanti di Liga, kita akan nilai berapa pemain yang bisa kita rekam untuk persiapan di Asian Games. Para pemain akan langsung dipulangkan ke klub masing-masing dan kembali berlaga di ajang kompetisi Liga Domestik. Pada SEA Games 2017 di Malaysia, tim nasi Garuda Muda harus puas meraih perunggu. Setelah di partai semifinal, ditundukkan Malaysia 1-0 di penghujung babak kedua. Pada perebutan tempat ketiga, tim nasi Garuda Muda yang sempat tertinggal satu gol di babak pertama akhirnya menyudai perlawanan Myanmar 3-1 dan meraih medali perunggu. Arman Kidam, Franciscus Romi, melaporkan untuk NET.